Pakan 50, ikan 2.200, 11 gentel 11 gentel itu sama nilainya 1,5 Nilainya 1,5 gentel, terus geramainya? 11,5 Tapi kangkunya banyak, tetap andalanya itu tetap pakan alternatif Jadi yang jelas kalau kita itu telaten pakai pakan alternatif kangkung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jauh lagi bersama dengan LB Shop Channel Channel Ewang Besok Mudah-mudahan Pak Besok selalu berkesehatan dan selalu dilancarkan resikinya Amin Kali ini kita akan review panen di Desa Jabun Ini dekatnya Pak Duki yang kemarin kita review bibit-bibitnya Ini kita akan review panen tadi kita tanya itu Nanti kita tanya habisnya apakan berapa, ukurannya kolam berapa Yang jelas untuk kolam ini full tanaman kangkung Jadi pakanan alternatifnya itu maju sekali untuk di rumah Pak Rubin ini Tapi sebelum itu bosku tolong dibantu klik subscribe-nya Bunyikan loncengnya agar bosku bisa menonton video-video terbaru dari kami Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan Matur Suwun Terima kasih Ini kolam ini nilainya banyak bosku ini Ikannya rocah Ya memang soalnya nilainya banyak Resikonya itu seperti itu Untung itu kangkungnya itu lumayan banyak ngasihnya Kalau cuma pakan sentar saja ya Yang jelas ini lah itu nilainya bos Nilainya banyak bos ini Landemennya nanti ngitungnya juga Yang jelas lebih sulit kalau nilainya banyak itu bos Nah itu juga nilainya bos Nilainya itu gemuknya sama guramehnya gemuk nilainya bos Soalnya makanya yang jelas karena gurameh sama nilainya itu Lebih cepetan, lebih agresif nilainya Makanya itu kolam kalau dicampur sama ikan nilainya Yang jelas guramehnya yang kalah Ini bos nilainya ditimbang bos Nilainya sama guramehnya masih gemuk Gemuk nilainya Berasal-berasal gigi Ini 6 on Ini 6 on 600 gram Ini 5 on Ini kan nilainya seperti ini bos Rata-rata 5 on 6 on bos Padahal besarnya cuma segitu Sangking gemuknya nilainya itu bos Ini guramehnya kalah bobot Itu walu 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 Nilainya memang banyak sekali bos Jadi kalau nilainya banyak itu ya Akhirnya guramehnya yang kalah bobot Terus untuk menghitung randomnya sendiri itu nanti lebih sulit kalau Banyakkan campurannya itu Dulu katanya juga sedikit tapi kan beranak pena Jadinya sekarang mempul Mungkin populasinya akan lebih Banyak penilainya daripada guramehnya Cuman kalau nilainya kan Banyakkan masih Kecil-kecil Yang besar ya Paling berapa persen Kecil-kecil Ini kita panen di Dusun Jabod Desa Tanjung Kalang Kecamatan Rawat Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Indonesia Pakai timbangan modern Bukan zaman jahiliah Soalnya permintaan Permintaan petaninya Seperti itu Minta pakai timbangan elektrik Kalau bakunya siap Mau pakai timbangan jahiliah Pakai timbangan modern Tetap dilayani Nanti kita akan Ngobrol dengan Pak Rukin Kira-kira itu taburan berapa ribu Nanti sepakan berapa Terus yang terpenting Harganya Nanti kita akan Ngobrol dengan Pak Rukin Pak Rukin Pak Rukin Pak Rukin Pak Rukin Ini pos kita mau Ngobrol-ngobrol dengan Mas Rukid mau tanya-tanya bos ini kolamnya ukuran berapa bos? ukuran 8 x 12 8 x 12 10 x 10 taburan berapa bos? 2000 pakan sudah habis berapa? pakan habis 30 30an berarti kalau dinormalkan kurang sekitar 10-15 terus umurnya bos? umurnya 8 bulan 8 bulan ini masih menerima telpon dulu jadi ini pakannya habis 30an jadi umur 8 bulan makanya ikannya kalau di standarkan habisnya biasanya itu 40-45 nanti di waktu umur 10-12 bulan ini masih umur 8 bulan sudah dipanen makanya kalau gurama itu terkadang manut mau dipanen umur berapa manennya itu tinggal mencari ukurannya kalau jika dicari rata-rata umuran ukuran 3-4 ya mungkin 8 bulan sudah bisa dipanen kalau saya itu biasanya saya cari ukuran saya panen ukuran maksimal minimal 4-7 on hanya ini kalau disini itu dipanen umur 8 bulan jadi ikannya yang besar itu paling masih sekitar 4 on terus ini nilanya kok uakeh bos memang sengaja memang sengaja dicampur nila dicampur nila dulu itu taburnya nilanya berapa ekor cuma 5 ekor hindu 5 ekor sekarang kalau dihitung kurang lebih sekitar 200 200 lebih tapi yang kecil-kecil kan masih banyak itu itu ada 1000 yang kecil berarti sama populasi guramennya itu hampir hampir sama itulah resikonya kalau kita tabur dicampur dengan nila tapi mas Rukin ini memang senengnya begitu jadi katanya 2 kali panen tapi kalau menghitung randomen biasanya agak sulit cuman mas Rukin ini biasanya Pak Rukin ini kangkungnya maju ya pak ya maju jadi pakai kangkungnya putuh full bos jadi makanya mulai umur 6 bulan sampai 8 bulan 50% 50% berarti bisa menghemat pakan sampai 50% kangkungnya itu itu kalau tidak ada nilainya mungkin ikannya sudah besar-besar soalnya kangkungnya kan pol kalau dihitung-hitung itu nilainya sudah berapa kilo panennya sementara belum bisa dihitung saya lagi mulai yang sudah yang sudah yang sudah masih yang sudah sana yang sebelah sana pakan 50% ikan 2200% 11 11 11 gental 11 gental sama nilainya 1,5 nilainya 1,5 gental terus geramainya 11,5 11,5 tapi kangkungnya banyak tetap andalanya itu tetap pakan alternatif jadi yang jelas kalau kita itu telaten pakai pakan alternatif kangkung itu memang favoritnya ikan nila ikan gurameh tetap jadi randomenya tapi kalau untuk sentrat saja nanti biasanya itu kalah guramehnya tadi nilainya itu rata-rata ada yang 6-7 on nah ini guramehnya masih di bawahnya ukurannya makanya bisa dicampur itu pilihan bagi para bosku kalau ada senang dicampur tapi kalau yang biasanya itu menghitung randomen betul-betul menghitung itu kalau dicampur tidak ketemu sulit menghitungnya jadi terserah tergantung bosku terus harganya mas harganya untuk hari ini Rp25 waduk padahal kemarin kita review di berambun di mas awi itu masih Rp26 sekarang Rp25 turun Rp1.000 lagi oh masih petaninya kapan ditakok panggah berarti yang jelas ini harganya mudah-mudahan stagnan berhenti di harga Rp25 nanti kalau masih turun lagi yang jelas ini nangis petaninya nipis berarti nipis kalau dilihat dari harga satu bulan satu setengah bulan kemarin sampai Rp46 Rp47 berarti banyak turunnya daripada yang sisa sudah 100% turunnya kemudahan nanti ini ada perkembangan harga soalnya sudah mendekati hari puasa bulan puasa kalau bulan puasa belum naik ya berarti memang sangat-sangat parah perekonomian di Indonesia ini harusnya puasa itu sudah naik entah tenaginya berapa ribu kalau tadi ini saya mau buat video saya pikir itu harganya sudah berhenti di angka 26 berarti kalau sudah berhenti kan tinggal naiknya tapi ternyata masih turun lagi ya berarti belum ada tanda-tanda berhenti sementara saya cukupi sekian dulu tadi kita sharing-sharingnya dengan Pak Rukin tentang budidaya ikan gurameh beran berapa habis pakan berapa ya kira-kira tetap untung soalnya itu kangkungnya banyak jadi pakan alternatif walaupun harganya segini kalau pakan alternatifnya itu kangkungnya banyak masih lumayan dapat banyak akhirnya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh